Intro Memintung peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 93 tahun sejumlah aktivis yang mengatasnamakan tiri Barisan Pemuda Nasionalis Turatea atau BPNT Kabupaten Ceneponto, Sulawesi Selatan ini melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Ceneponto di Jalan Sultan Hasanuddin, Kamis 28 Oktober 2021 Dalam aksi unjuk rasa ini peserta aksi unjuk rasa membakar ban bekas dan juga menyandra sebuah mobil box yang sedang melintas Meski dihalangi petugas salah satu dari peserta aksi unjuk rasa nekat naik ke atas mobil dan memukul mobil agar san sopir segera menghentikan mobilnya Setelah mobil berhasil dihentikan, sejumlah penunjuk rasa naik ke atas mobil untuk melakukan orasi Jenderal Lapangan Jatuan Jalaramba mengatakan dalam momentum Hari Sumpah Pemuda di Ceneponto ini ada enam organisasi yang turut serta terlibat dalam gerakan Barisan Pemuda Nasionalis Turatea atau BPNT dalam momentum Hari Sumpah Pemuda ada beberapa enam organisasi di Kabupaten Ceneponto turut serta terlibat dalam Barisan Pemuda Nasionalis Turatea dalam singkatan RKMT membuat suatu gerakan dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Ceneponto Ia juga mendesak Bupati Ceneponto untuk segera mengevaluasi semua kinerja OPD dan mendesak ke jari Ceneponto segera meninggalkan Buta Turatea karena dianggap mandul dalam persoalan penanganan kasus tindak pidana korupsi Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotusnya dan mengevaluasi kinerja semua SKPD baik dari OPD di Kabupaten Ceneponto dan mendesak kepada Bapak pihak ke jari Kabupaten Ceneponto untuk segera meninggalkan Buta Turatea karena kami anggap Bapak ke jari untuk kemudian mandul dalam persoalan penanganan kasus tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotusnya Selain itu pengunjuk rasa juga berharap agar pihak kepolisian polres Ceneponto serius menangani dugaan korupsi termasuk dugaan korupsi yang diduga terjadi di DPRD Ceneponto Dari Ceneponto, Sulawesi Selatan Tim Liputan, Listin Berita melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!